Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,1 mengguncang wilayah Kabupaten Tuban Jumat siang, tepatnya pukul 11 lebih 22 waktu Indonesia Barat. Menurut warga, kerasnya getaran gempa terasa selama beberapa kali dalam hitungan detik. Gempa tersebut sempat membuat warga di Tuban panik hingga berhamburan keluar ruangan. Gempa ini menurut warga juga lebih terasa juga dibandingkan dengan gempa-gempa yang pernah terjadi sebelumnya di Kabupaten Tuban. Ini ngerasain gempa nggak mas? Kerasa mas. Berarti di dalam rumah sini kerasa ya? Kerasa. Itu berapa kali sih mas? Kira-kira. Berapa ya tadi, tapi hitungan detik. Itu sekitar pukul berapa? Sekitar 11.30. Tadi sempat panik nggak sih mas? Iya lah, sempat panik. Terus apa yang dilakukan oleh warga di sini? Ya langsung ada yang keluar. Tapi sejauh ini nggak ada kerusakan atau apa gitu ya? Nggak ada, kurang tahu ya kalau di wilayah lain. Selain di wilayah Kabupaten Tuban, getaran gempa juga terasa di sejumlah wilayah lain di Jawa Timur, di antaranya di Sidoarjo, Gersik, dan Surabaya. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Tuban, Zem Irianto Padema mengatakan, pusat gempa berada pada jarak 132 km arah timur laut Tuban dengan kedalaman 10 km. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Di laut, koordinatnya 5,82 derajat, 112,32 derajat, 7 timur. Pak, gini aja, ini banyak yang telpon, kami safe saja, sudah langsung untuk ada di situ nanti, Pak. Ya, kalau potensinya nggak sampai menyebabkan tsunami, Pak G? Tidak berpotensi tsunami. Makanya informasi yang kami, saya itu ada lengkap di situ, Pak. Oh, siap. Ya, siap. Terima kasih. Pasca gempa tersebut, gempa susulan dengan skala lebih kecil terjadi hingga beberapa kali. Belum ada laporan korban jiwa atau luka akibat gempa tersebut. Namun sejumlah rumah warga dan kantor desa di Kabupaten Tuban dilaporkan rusak. Khusni Mubarak, JTV